Beberapa minggu terakhir itu mereka dibuat resah dengan munculnya puluhan monyet dari bukit ini. Mungkin mereka monyet-monyet ini di atas sudah tidak ada makanan karena kemarau mereka turun ke perkampungan warga untuk mencari makanan. Tapi kondisinya saking banyaknya itu kadang warga juga merasa terganggu karena kadang monyet-monyet ini juga naik ke gendeng dan itu membuat gendeng pecah dan telur-telur ayam juga diambil. Ya mungkin karena di atas sudah tidak ada makanan jadi dia turun ke kampung-kampung untuk mencari makanan. Biasanya rombongan banyak gitu. Banyak. Banyak yang besar-besar mungkin bisa di. Bisa sampai lima puluh. Bisa sampai pagin atau tidak dipastikan. Kadang kalau pagi juga pagi, kadang siang, kadang juga sore lah itu di tempat saya yang sebelah sana kan ada mahat mangga. Dia kalau sudah aneh ya sempat masuk ke teras rumah lho? Sempat, sempat ya. Reaksinya jenengan sama keluarga gimana lho? Enggak, enggak apa-apa sih ya enggak kaget. Karena ke saya itu gini lho, ya kasihan, ya gimana gitu lho. Kalau pas aku nyerang buah-buahan ya ada jengkelnya juga kadang gitu. Kalau aneh ya kasihan di atas enggak ada apa-apa. Bisa ada empat genteng kayak gitu langsung di gunung begat ini ya. Di atas mungkin di itu lho, di pohon, di bambu-bambu itu lho. Kan kalau kemalam saya juga sering dengar suaranya wame kayak gitu. Bu, dengan kondisi ini resah sama buatan warga? Maksudnya ketika banyak monyet yang turun ke perkampungan ini? Yang, yang apa no, uang telur juga itu dia suka. Diambil juga ya. Telur yang lu suka. Nah, ambilin berarti telur di dapur gitu? Enggak di dapur. Kan ayam kan, terangan kan. Sampai telur ayamnya itu gimana ya? Tengteng nonton bu. Aku kan, misalnya bisa kok ngomong lho ya. Kemarin aku telur di sini kok enggak ada gitu. Terus akhirnya malah dia pindah-pindah telurnya. Ayam. Sembunyi di bawah kayu kolong itu lho. Tahu ya, juga tahu. Dia tahu. Diambil. Jadi monyetnya nyasar sampai telurnya warga. Iya. Dapaknya sini lho yang anu. Sering ya. Sampai kayak gini atau mau diracun atau gimana. Tapi kan ya. Kacian. Oh iya. Bu, ini sudah pernah manggil misalnya dinas Rekai Tarulah Damka atau BPD untuk minta tolong gitu misalnya. Belum, belum. Tapi sempat laporan. Ada, iya. Kemarin dari Anwar sampai aku punya teman polisi tanpa. Kepolsek. Bu, ini tapi setelah musim kemarau ini intensitasnya dia turun itu semakin sering. Pas kemarau. Tapi tiap tahun kalau musim kemarau turun ya monyet-monyetnya ini atau enggak mesti? Iya. Tahun kemarin enggak? Iya. Oh iya. Iya. Yang intinya pas waktu kemarau mungkin makanan di atas habis mereka turun ke perkampungan ya Bu ya? Dulu waktu di Anu kan punya ya di atas di tanduri apa namanya? Mangga ya, sapu ya. Kalau kayak gini? Kering kan bisa kemarau panjang kayak gini banyak yang menghati. Sampai jumpa.